Intro Dua ruas jalan tol baru siap dioperasikan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 Kedua ruas jalan tol yang masuk proyek strategis nasional ini adalah Banda Aceh, Sigli Seksi 4, Intrapuri sampai dengan Blank Bintang dan Manado Bitung Seksi 1 Manado Air Madidi serta sebagian ruas Seksi 2 hingga Kauditan baik ruas tol Banda Aceh, Sigli maupun Manado Bitung telah mendapatkan persetujuan surat keputusan Menteri PUPR untuk tong operasian Intro Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan kehadiran jalan tolan terhubung dengan kawasan-kawasan produktif akan mengurangi biaya logistik Jalan tol Banda Aceh, Sigli dirancang dengan total panjang 74 km merupakan jalan tol pertama di Aceh yang dibangun sejak akhir 2018 dengan skema penugasan pemerintah kepada PT. Hutamakarya Persero Jalan tol Banda Aceh, Sigli Seksi 4 siap beroperasi total investasi untuk pembangunan ruas tol yang terbagi dalam 6 seksi ini senilai 12,35 triliun rupiah dengan biaya konstruksi sebesar 8,9 triliun rupiah Dengan dibangunnya tol akan mengangkas jarak dan waktu tempuh perjalanan dari Banda Aceh ke Sigli dan di sekitar 2-3 jam dengan kondisi jalan yang berkelok-kelok melalui perbukitan menjadi hanya 1 jam perjalanan Rampungan Sisi 4 Indrapuri Belang Bintang akan meningkatkan konektivitas dari Banda Aceh ke Sigli dan dari Sigli Indrapuri ke Bandara Udara Internasional Sultan Iskandar Muda yang berada di kecamatan Belang Bintang Kabupaten Aceh Besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!